Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Kerap dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang terus berubah. Pada perjalanan sejarahnya, gerakan perempuan Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak perempuan bahkan pernah mengalami pembungkaman dan upaya pelumpuhan selama masa kekuasaan Orde Baru. Gerakan perempuan di Indonesia muncul nyaris bersamaan dengan kemunculan gerakan kebangsaan pada masa penjajahan Belanda. Jauh sebelum Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1928, organisasi-organisasi perempuan yang bersifat kedaerahan ataupun keagamaan telah banyak muncul di banyak pelosok Nusantara. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan negara Republik Indonesia terbentuk, pada sepanjang tahun 1950-an hingga pertengahan tahun 1960-an, gerakan perempuan di Indonesia juga berlangsung semarak. Bersamaan dengan dinamika perpolitikan nasional yang diwarnai dengan kemunculan dan persaingan antar partai, organisasi-organisasi perempuan yang beberapa diantaranya terafiliasi dengan partai tertentu juga tumbuh dan berkembang. Tapi yang menarik adalah pada masa Orde Lama, yaitu pada masa Soekarno, kita melihat ada gerakan perempuan yang juga praktis, yaitu Gerwani, yang dia pergi ke desa-desa untuk kemudian menjelaskan, melakukan banyak hal untuk perempuan di desa-desa. Tetapi dia juga adalah gerakan perempuan yang feminis, karena dia juga berusaha untuk membongkar persoalan-persoalan seksisme pada waktu itu. Seiring berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI sejak akhir dasar warsa 1950-an misalnya, dua organisasi perempuan mulai memperoleh kedudukan penting yakni Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia dan Wanita Marhein. Pada tahun 1961, anggota Gerwani misalnya mencapai lebih dari 1 juta orang. Cabang-cabang Gerwani berdiri di hampir seluruh penjuru Indonesia. Sebagai organisasi perempuan progresif, yang banyak dari para pengurusnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi, Gerwani sangat giat dalam membantu peningkatan kesadaran perempuan. Terutama menyangkut hak-hak mereka sebagai perempuan dan penghapusan berbagai praktek diskriminasi terhadap perempuan. Pada saat sebelum kemerdekaan, isu yang diangkat oleh aktivis perempuan ini kan soal akses kependidikan, soal perkawinan dini, perkawinan anak-anak, masalah itu ya, soal poligami atau poligini sebenarnya istilahnya. Lalu soal pendidikan rendah, para buruh ya, masalah buruh perempuan waktu itu buruh perkebunan, masalah itu. Ini yang banyak menonjol, termasuk sekolah tadi, akses sekolah, ini yang menonjol. Nah, kemudian kalau kita lihat pada saat sesudah kemerdekaan, ini nggak berubah gitu. Tetap saja poligami menjadi isu, soal di sekitar perkawinan ya, maksudnya poligami ini dalam arti lebih luas adalah isu tentang perkawinan, karena juga menyangkut perceraian. Soal perkawinan anak-anak juga masih berlangsung menjadi masalah, soal perempuan, akses perempuan ke sekolah juga masih menjadi masalah, terutama adalah kelas bawah. Sebelum pemerintahan demokrasi terpimpin berakhir, Beberapa organisasi perempuan progresif masih berkembang dengan baik. Pada Januari 1964 misalnya, Gerwani tercatat mempunyai anggota sebanyak 1.750.000 orang. Namun, saat bandul kekuasaan berpindah ke tangan pemerintahan Ortebaru, pasca terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, Gerwani yang dituduh sebagai organisasi underbau PKI, dibubarkan oleh pemerintahan rezim Ortebaru dan dianggap sebagai organisasi terlarang. Pasca pelarangan ini, banyak dari anggota Gerwani menjadi sasaran berbagai praktik pelanggaran hak-hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penghilangan paksa, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Kekuatan kapitalis internasional ini kan ngeri kalau Indonesia dalam pimpinan Soekarno, apalagi sudah ditunjukkan bahwa Soekarno mampu mengkonsolidasi negara-negara selatan ya, dalam konferensi Asia Afrika untuk melawan imperialisme ini. Kalau ini kuat, itu mengerikan. Nah, Anda tahu untuk yang perempuan, Gerwani ini termasuk anti-imperialismenya kenceng. Karena itu juga harus dihancurkan. Gerwani juga tidak punya permusuhan dengan Soekarno. Pada masa pemerintahan Ordebaru yang dipimpin Presiden Soeharto, hanya terdapat tiga organisasi perempuan yang mendominasi, yakni Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, dan PKK. Ketiga organisasi ini berada dalam tubuh Kowani atau Korps Wanita Indonesia sebagai suatu aliansi dari organisasi-organisasi perempuan. Dharma Wanita adalah organisasi istri pegawai negeri sipil atau PNS. Sementara Dharma Pertiwi merupakan organisasi istri anggota militer. Kedua organisasi wanita ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan pemerintah. Keduanya merupakan organisasi fungsional dan keanggotaan otomatis mengikuti hirarki suami. Karena ini rejimu militer, ia semua ditirus dengan alam militer gitu. Makanya diciptakan Dharma Wanita itu adalah kopi dari Dharma Pertiwi. Dharma Pertiwi itu memang organisasi istri tentara, itu memang begitu, hirarkis. Maka diciptakanlah untuk pegawai negeri, untuk PNS juga begitu. Dharma Wanita itu dibuat semikian rupa juga, yang namanya itu fungsionalisasi. Di mana jabatan si istri itu sesuai dengan jabatan suami. Pemerintah ini, Orde Baru, menciptakan norma perang. Kalau bahasa saya adalah ideologisasi. Yang saya sebut, Ideologi Konco Wingking. Sejak didirikan pada tanggal 5 Agustus 1974 hingga tahun 1996, Dharma Wanita yang menjadi organisasi tunggal bagi para istri pegawai negeri Republik Indonesia, dipimpin oleh Siti Hartina Soeharto atau Ibu Tin Soeharto, yang kala itu juga berstatus sebagai ibu negara. Menurut penulis buku Sex Power Nations, Julia Surya Kusuma, keberadaan organisasi seperti Dharma Wanita merupakan perwujudan dari ideologi dan kultur ibuisme negara. Karena struktur keorganisasian Dharma Wanita berpusat pada kekuasaan Presiden Republik Indonesia sebagai pembina. Sementara Ketua Dharma Wanita adalah istri Presiden Republik Indonesia. Struktur keorganisasian Dharma Wanita ini memperlihatkan organisasi perempuan pada masa Orde Baru sangat dibatasi, dan bahkan diawasi langsung oleh Presiden dan para aparat birokrasi lain yang berkaitan dengan organisasi perempuan pada masa Orde Baru. Ideologi ibuisme negara itu sebenarnya berasal dari hal-hal yang sudah ada di Indonesia. Makanya dia mudah sekali untuk diterapkan. Yang kalau saya boleh merujuk kepada studi saya sendiri, konsep dari ibuisme negara itu sendiri berasal dari konsepnya Mariamis, dia seorang sosiolog Jerman yang mengajukan teori yang bernama housewavization atau kalau di bahasa Indonesia kan pengiburumah tanggaan. Itu berasal dari ide bahwa dalam masyarakat kapitalis itu laki-laki itu yang pencari nafkah, yang keluar. Jadi ada pemisahan antara sektor domestik dan publik gitu, privat dan publik gitu. Jadi ini sangat dikotomis sekali gitu ya, bahwa laki-laki di sektor publik berarti politik juga gitu ya. Kalau perempuan ya intinya tuh konco-wingking loh gitu loh. Hal lain yang juga menekan perempuan selama masa kekuasaan rezim Orde Baru adalah masifnya indoktrinasi panca dharma wanita yang berisi butir-butir pokok untuk menjadi perempuan ideal. Perempuan ideal dalam konsep politik rezim Orde Baru ini merujuk pada pandangan bahwa perempuan adalah pendamping suami atau laki-laki yang mengemban berbagai tugas domestik atau tugas-tugas ke rumah tanggaan. Pemerintah ini Orde Baru menciptakan norma peran. Kalau bahasa saya adalah ideologisasi. Yang saya sebut ideologi konco-wingking. Konco-wingking saya ambil dari istilah Jawa, artinya posisi perempuan yang hanya di belakang suami, di dalam rumah, norma peran. Dan itu terumuskan di dalam panca dharma wanita. Isinya satu, perempuan adalah istri suami. Perempuan adalah istri. Yang kedua, kewajiban perempuan adalah menjadi ibu rumah tangga yang mengasuh anak-anak. Kedua, ketiga, kewajiban perempuan adalah memanage, mengelola ekonomi rumah tangga. Keempat, kewajiban perempuan adalah hanya pencari nafkah tambahan. Jadi kalau dia bekerja, itu hanya pencari nafkah tambahan. Karena yang utama adalah tadi, menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga. Keempat, perempuan boleh aktif berorganisasi, tetapi hanya organisasi sosial. Tidak boleh organisasi politik. Nah, panca dharma wanita ini, tanpa dirasakan, inilah yang sebenarnya ideologi yang ditanamkan melalui tiga organisasi korporatis. Semua harus tunduk. Di luar itu, maka akan ada banyak sanksi-sanksi. Sanksinya biasanya kepada jabatan suami. Pendekatan kebijakan politik Orde Baru dalam mengorganisir perempuan lewat dharma wanita yang mirip pengorganisasian perempuan dalam konsep masyarakat teodal secara perlahan melucuti potensi organisasi perempuan ini menjadi gerakan progresif. Pengorganisasian perempuan lewat dharma wanita dan organisasi sejenisnya dalam beberapa kasus justru menjadi gerakan yang secara masif melumpuhkan potensi kritis dan politis perempuan. Dampak yang terbesar adalah mematikan pemikiran yang kritis, satu. Dan kedua, menyadakan tubuh perempuan. Karena diskursus tubuh perempuan itu sama sekali tidak ada di dalam Orde Baru. Jadi bahwa perempuan memiliki tubuh dan perempuan memiliki hak atas tubuhnya itu sama sekali tidak ada diskursus itu. Jadi tubuh perempuan dan pikiran perempuan dimiliki oleh negara. Itu konsep dasar dari Orde Baru atau rejim otoriter. Ya tentunya jadinya merugikan perempuan sekali gitu ya. Karena artinya kita selalu dianggap sebagai obyek, bukan sebagai subyek gitu ya. Jadi kita melihat kita menjadi obyek di dalam hukum, kita diposisikan sebagai yang tidak memiliki hak gitu ya. Lalu di dalam pendidikan, kita juga tidak diposisikan sebagai yang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi. Sekarang ini, kalau mau tanya gitu apa yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia sekarang, kita harus menjadi kekuatan revolusioner. Saat krisis ekonomi menerjang Indonesia pada tahun 1997-1998, gelombang unjuk rasa mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi memprotes kekuasaan rezim Orde Baru terjadi di mana-mana. Dalam gelombang unjuk rasa yang berlangsung masif ini, sekelompok aktivis perempuan ikut menceburkan diri dalam gerakan protes ini untuk menghindari penangkapan, para aktivis perempuan ini kemudian memakai nama Gerakan Suara Ibu Peduli. Menurut salah seorang pencetus gerakan ini, Gadis Arifia, Suara Ibu Peduli, merupakan suatu gerakan politik yang berlangsung dalam periode awal reformasi dengan maksud membuka ruang keberanian perempuan untuk terlibat dalam perubahan politik. Kita pada bulan Januari mengundang teman-teman LSM di jurnal perempuan, yaitu di Negaria, di tempatnya pendiri jurnal perempuan, yaitu Ibu Tuti Herati. Di situ kita mulai brainstorming nama apa yang akan kita pakai. Nggak mungkin kita pakai nama perempuan atau feminis atau segala macam. Akhirnya, kita brainstorming, ada yang memakai suara perempuan, suara perempuan kayaknya nanti juga akan dianggap radikal. Akhirnya, bagaimana suara Ibu Peduli. Peduli itu kan care, dan Ibu dianggap bisa diterima oleh masyarakat karena diindokrinasi negara yang sekian lama. Jadi suara Ibu Peduli itu ada di whiteboard pada waktu itu, dan semua menganggap wah ini kayaknya sangat simpatif, dan ini bisa membuat rakyat kemudian tergerak dan mau untuk ikut dalam gerakan ini. Di tengah maraknya gelombang unjuk rasa anti-Suharto, pada tanggal 23 Februari 1998, saat status siaga satu atau tembak di tempat diberlakukan pihak keamanan di Jakarta, para aktivis suara Ibu Peduli menggelar unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Mereka menyuarakan protes terhadap kenaikan harga susu dan berbagai isu politik yang menjadi tuntutan kelompok-kelompok pro-demokrasi. Dalam unjuk rasa ini, tiga aktivis suara Ibu Peduli ditangkap polisi. Dengan pakaian seperti mau ke kantor, lalu pas udah di dalam bundaran kita buka kas kita dan kita buka poster kita gitu. Poster bahwa sudah saatnya ini adalah masalah yang besar, krisis ekonomi, rakyat menderita gitu segala macem. Kita udah pikirkan apa yang akan kita lakukan. Kalau kita yau-yau, jatuhkan suharto itu gak akan ini ya, gak akan masyarakat akan simpati. Tapi kita udah masukkan misalnya simbol-simbol turunkan harga suh, gitu. Suhnya gede, suh, suh gitu kan. Tapi maksudnya turunkan suharto gitu kan. Tapi kita gak mungkin mengatakan itu. Jadi turunkan suharto gitu kan. Jadi maksudnya, tapi ya masyarakat mendengarkan turunkan harga susu gitu kan. Saat gelombang unjuk rasa menuntut reformasi kian masif, kelompok suara Ibu Peduli kian intens terlibat dalam unjuk rasa. Kelompok ini antara lain berperan penting dalam memberikan dukungan logistik, semisal nasi bungkus dan air minum bagi para pengunjuk rasa. Akhirnya jadi kantor yang mendukung mahasiswa. Dengan saya ingat 10 ribu nasi bungkus sekali setiap hari yang kita berikan kepada mahasiswa. Belum lagi dukungan ambulans, tenaga tersihatan. Dan ketika mahasiswa terisak di tembakin gitu ya. Dan juga semua kita bantu ya. Jadi luar biasa memang gerakan perempuan ini gitu. Dan poskonya bukan hanya di sunak perempuan. Ada juga di alasan-alasan lainnya yang juga melakukan. Alasan perempuan lainnya yang juga melakukan. Setelah pemerintahan Presiden Soeharto berakhir pada 21 Mei 1998, para aktivis perempuan yang tergabung dalam suara Ibu Peduli juga menjadi bagian penting dalam usaha dan gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan dan perlindungan terhadap perempuan. Di antaranya lewat pembentukan Komnas Perempuan yang terbentuk pada masa pemerintahan Presiden BY Habibie. Jadi konteks gerakan perempuan prodemokrasi adalah bagaimana perempuan mempunyai suara. Punya hak dibilih dan memilih. Itu satu ya. Kemudian akibat dari banyaknya kekerasan negara terhadap masyarakat yang juga berdampak kepada perempuan dan muncul para aktivis perempuan untuk membantu korban, di situ nanti akan mempertegat atau menghighlight munculnya gerakan hak asasi perempuan. Memasuki era reformasi, sejumlah upaya untuk membangkitkan kembali semangat berorganisasi dan berpolitik di kalangan perempuan lambat laun bermunculan. Namun pergerakan perempuan di Indonesia masih terbilang lemah karena banyak organisasi perempuan yang masih belum bisa bangkit kembali dari masa-masa gelap Orde Baru. Saat ini, perjuangan untuk mengupayakan kesetaraan gender masih harus diupayakan dan diletakkan pada konteks keadilan sosial yang lebih luas, yaitu membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi, baik diskriminasi yang berbasis pada jenis kelamin, suku, ras, status sosial, atau agama. Karena itu, masalah ketimpangan gender tidak hanya menjadi masalah perempuan, namun juga menjadi masalah semua anak bangsa. Bung Karno, dengan sarinahnya itu, Indonesia tidak mungkin merdeka tanpa keterlibatan perempuan. Dan begitu juga setelah merdeka dan untuk membangun negara itu juga tidak mungkin. Jadi, Bung Karno itu melihat perempuan Indonesia sebagai kekuatan revolusioner. Dan saya kira sekarang ini, kalau mau tanya gitu, apa yang harus dilakukan oleh perempuan Indonesia sekarang, kita harus menjadi kekuatan revolusioner. Shrek-Karet Apalami perempuan Indonesia Australia